Selamat kepada Donald Trump juga disampaikan Ketua Umum Partai Gokar, Setia Novanto. Menurut Novanto, Trump dapat mengembangkan investasi di Indonesia. Mantan Ketua DPR itu menambahkan Donald Trump akan membuat hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat semakin membaik. Meskipun sebelumnya Donald Trump berencana membatasi umat Islam masuk ke Amerika, Setia Novanto yakin hal itu tidak berlaku bagi warga negara Indonesia. Novanto mengaku pernah berdiskusi langsung tentang kebenekaan Indonesia dan menurutnya Trump sangat menghargai itu. Ini saya bisa menghadiri muslimah. Tentu saya bersyukur dan memberikan selamat karena pilihan ini sudah dilakukan secara demokratis dan tentu dengan tentunya Donald Trump ini bisa memberikan arti yang sangat besar karena apa yang dilakukan Donald Trump untuk Indonesia tentu saya harapkan bisa kerjasama yang baik karena Donald Trump adalah memang mempunyai suatu pemikiran dengan Indonesia Bapak pada pertemuan-pertemuan saya waktu di sana betul-betul ingin terus mengembangkan investasi yang ada di Indonesia dan itu sudah dilakukan sejak pertama dan sudah melakukan beberapa orang-orangnya sudah mengetahui bagaimana mengenai situasi Indonesia. Tentu harapan saya dengan ada yang terpilih ini investasi antara hubungan Indonesia dengan Amerika saya harapkan pasti akan membaik dan saya yakin bahwa Donald Trump akan berpikiran secara positif apalagi hal itu disampaikan langsung pada saya bahwa Indonesia adalah negara Islam terbesar dan ini sangat beliau sangat menghargai pada waktu itu dan sangat memuji Indonesia dengan 17 ribu pelot dengan segala bahasanya berbagai bahasa tetapi masalah Pancasila dan KRI yang inilah dipuji sejak dulu oleh beliau jadi ini tentu saya yakin bahwa semuanya itu pasti berpikiran